Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Bu, aku tidak ingin menikah dengannya Dia hanya seorang berandal Ibuku memaksa aku untuk menikah dengan pria berandal dari keluarga kaya Aku akhirnya mengerti apa yang ibuku pikirkan tentangku Dia hanya ingin menjual aku dan dia tidak peduli seperti apa orang yang ingin menjadi suamiku Selama bertahun-tahun tidak peduli pacar seperti apa yang aku bawa pulang Selama kondisi di rumahnya tidak sesuai dengan persyaratan yang dia tetapkan Ibuku akan mengabaikannya dan tidak menyetujui untuk kami menikah Tetapi tidak peduli seberapa besar aku mencintainya Ibuku mengatakan bahwa harus menikahi seseorang dengan kondisi yang lebih baik Jika tidak aku akan menderita setelah menikah Awalnya aku berpikir ibuku memikirkan aku Tetapi ketika ada seorang yang ingin menikah denganku Dan bersedia memberi saudara laki-lakiku sebuah rumah Namun pria itu seorang berandal Tentu saja aku tidak mau dan ayahku juga tidak setuju Tetapi pada akhirnya dia dibujuk oleh ibuku Ibuku mengatakan bahwa keluarga kami tidak baik Jika di masa depan adik laki-laki menikah dengan keluarga yang baik Apa yang akan kami lakukan? Maka dari itu aku harus menikah dengan pria ini demi adik laki-lakiku Pernikahan adalah peristiwa seumur hidup Tetapi dia membuat keputusan untukku dengan tergesa-gesa Aku berkata kepada ibuku Bu, saya tidak akan menikah dengannya Dia hanya seorang bejingan Tetapi ibuku masih tidak berubah pikiran Menikahlah dengannya Keluarganya akan memberikan saudaramu sebuah rumah Selama periode ini begitu sampai di rumah Aku bertengkar dengan ibu saya Dan ayahku tidak berkata sepatah pun Sepenuhnya diselesaikan oleh ibu saya Adapun saudara laki-lakiku secara diam-diam Dia pasti bahagia Pernikahanku akan memberinya manfaat yang begitu besar Dan dia masih ingin aku menikah dengannya lebih cepat Keluarga seperti ini telah mengecewakan hatiku Mereka tidak memperlakukan aku seperti manusia Aku sangat marah sehingga aku pergi ke rumah teman Dan tidak pulang selama seminggu Ibuku menelpon setiap hari untuk mendesak aku Agar segera setuju Teman-temanku mengatakan kepada aku Untuk tidak kembali ke rumah Mereka semua adalah orang-orang yang sangat egois Tentu saja aku tidak akan mengolok-ngolok diriku sendiri Selama sisa hidup saya Jadi aku tidak akan pernah setuju Jika itu akan membuat ibuku marah Aku akan memutuskan hubungan Lagipula mereka tidak ada rasa sayang sedikit pun kepadaku Di masa depan aku akan mengandalkan diriku sendiri Dan berencana untuk menyewa rumah untuk tinggal sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih